Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita ulas Permanan menarik dari pecatur muda berbakat Daniel Dubov saat menghadapi Ruslan Ponomaryov Pada turnamen VD World Cup tanggal 16 Agustus 2013 Permanan menjadi menarik ketika Dubov melemparkan pengorbanan taktis sebuah perwira Yang membawanya menuju kemenangan Bagaimana suasana permainan di papan? Mari langsung saja kita simak partenya Daniel Dubov mengawali permainan dengan peon B3 Sebuah pembukaan Larsen atau ada juga yang menyebutnya sebagai serangan Nimsul Larsen Langkah peon B2 ini dimaksudkan dengan diikuti fans yang bergajah ke B2 Yang kemudian mencoba memberi tekanan pada saya peraja Serta untuk mengontrol pusat dengan pola hypermodern Dan Ruslan Ponomaryov menjawab peon E5 Setelah putih Viancinto gajahnya ke B2 Hitam mengembangkan kudanya ke C6 Peon E3 Kuda F6 Peon C4 Setelah hitam mendorong peonnya ke G6 Sebagai persiapan Viancinto gajah ke G7 Putih mengembangkan kudanya ke F3 Sekaligus menambah tekanan terhadap peon pusat E4 Dan hitam menambah perlindungan terhadap peon ini dengan mendorong peon ke D6 Peon D3 Gajah G7 Kuda BD2 Setelah hitam rokade Putih mengembangkan gajahnya ke E2 Agar segera bisa rokade siap raja Benteng E8 Peon A3 Kuda E7 Peon B4 Peon B6 Agar gajah bisa Viancinto ke B7 Rokade Gajah B7 Benteng C1 Peon C5 Menteri C2 Menteri C7 Kuda G5 Menekan peon lemah F7 Dan setelah hitam mendorong peonnya ke H6 Untuk menekan kuda G5 Putih mengamankan kuda Gnya ke E4 Kuda pukul kuda E4 Dan kuda putih pukul balik kuda E4 Pada posisi ini Hitam melangkah gajah pukul kuda E4 Yang mana Setelah peon putih pukul balik gajah Maka lajur dia akan terbuka dan lemah Utamanya peon D6 Langkah yang layak dipertimbangkan adalah Menteri ke D7 Atau kuda ke F5 Dan hitam respon dengan Peon pukul gajah E4 Kuda C6 Untuk menambah tekanan terhadap peon B4 Dan putih menambah perlindungan peon ini Dengan mendorong gajahnya ke C3 Peon pukul peon B4 Dan peon putih pukul balik peon B4 Peon A5 Mencoba menawarkan pertukaran peon Namun putih menolaknya dan memilih mendorong peon ini Ke B5 Dengan tempo tekan kuda Setelah kuda hitam mengamankan diri ke D8 Dubov menggejar benteng Fnya ke D1 Untuk menekan peon lemah D7 Kuda E6 Benteng D5 Sebuah strategi ruklif atau pengangkatan benteng Agar bisa menumpuk benteng C ke D1 Kuda C5 Benteng C D1 Gajah F8 Gajah B2 Mengusungkan petak C3 Untuk menteri Bila terjadi perlemahan Dilajur diagonal panjang petak gelap Peon H5 Peon F4 Menawarkan pertukaran peon Dengan harapan Diagonal panjang petak gelap Jadi lemah Oleh karena itu Sebaiknya peon hitam tidak pukul peon F4 Namun dalam permainan hasilnya hitam langkah Peon pukul peon F4 Dengan adanya peluang diagonal panjang petak gelap yang lama ini Menteri hitam langsung menuju ke C3 Dan kita lihat disini Menteri putih berusaha melancarkan skagmat Di petak H8 Karena diagonal panjang petak gelap ini sangat lemah Oleh karena itu Mengamankan diagonal ini dengan Mendorong benteng ke E5 Layak diambil hitam Bila benteng putih pukul benteng Maka pukul balik dengan peon Diagonal panjang petak gelap relatif aman Dan bila putih berusaha menekan benteng E5 Dengan peon pukul peon F4 Kuda hitam bisa bermanuver ke A4 Garpuan terhadap menteri dan gajah Sehingga tekanan di diagonal panjang petak gelap bisa berkurang Bila menteri putih bergeser ke D4 Kuda hitam bisa pukul gajah B2 Peon pukul benteng E5 Kuda pukul benteng D1 Peon pukul peon D6 Kuda hitam bisa bermanuver ke C3 Ancaman terhadap gajah Dengan tembol skag Serta garpuan terhadap raja dan menteri Bila menteri pukul kuda Maka gajah bisa pukul peon D6 Sekaligus potensi pukul peon H2 Dengan tembol skag Dan bila peon pukul menteri C7 Kuda pukul gajah E2 skag Raja F1 Kuda pukul menteri D4 Benteng D8 Kuda E6 Benteng pukul benteng A8 Kuda pukul peon C7 Permainan masih tampak seru Dalam permainan aslinya Hitam melangkah Peon F6 Dan Dubov merespon dengan Menteri pukul peon F6 Ancaman terhadap peon G6 Serta menteri ke H8 Menteri G7 Benteng pukul peon D6 Tentu benteng D6 ini Kebal dari gajah hitam Sebab bila gajah memukulnya Maka menteri putih akan mukul menteri hitam Dan skag Maka dari itu hitam melangkah Menteri pukul menteri F6 Benteng pukul menteri F6 Sekaligus menekan peon G6 Benteng E6 Mencoba menawarkan pertukaran Tapi Dubov menolaknya Namun memilih mendorong peon bebasnya Ke E5 Untuk menambah ruang Sekaligus menelindungi Benteng F6 Benteng pukul benteng F6 Peon pukul benteng F6 Peon pukul peon E3 Gajah F3 Untuk menekan benteng Sekaligus menguasakan peta E2 Yang bisa digunakan raja Untuk menyinggirkan peon E3 Benteng E8 Raja F1 Raja F7 Raja E2 Untuk menghadang laju peon E3 Dan mencari kesempatan Untuk menghilangkan peon Yang bagai dari dalam tenggorokan ini Peon A4 Gajah C6 Menekan benteng Yang melindungi peon E3 Sementara Benteng hitam sulit menemukan peta aman Untuk tetap melindungi peon E3 Karena peta E7 E5 Dan E4 Sudah dipantau perwira putih Dan menghindar ke E6 Juga akan kena pin Gajah putih Ke D5 Maka dari itu Kita mengemankan bentengnya Ke C8 Dan sebelum memukul peon E3 Terlebih dahulu Putih menarik gajahnya Ke D5 Untuk mengamankan peta F7 Yang ideal buat peon putih Setelah raja menghindar ke E8 Barulah raja hitam Pukul peon E3 Gajah H6 skat Raja F3 Raja F8 Gajah E5 Untuk menuju peta D6 Guna mengamankan diagonal D6 F8 Yang terdapat raja hitam Dan Ponomaryov Berusaha mengemankan peta D6 Dengan menggeser bentengnya ke D8 Namun di sisi lain Peta C7 jadi lemah Dan Dubov memanfaatkan ini Dengan menggeser gajahnya ke C7 Garpuan terhadap benteng dan peon B6 Setelah benteng menghindar ke D7 Dubov mengambil keuntungan Dengan gajah pukul peon D6 Sekaligus tekan kuda hitam Dan setelah kuda hitam menghindar ke B3 Benteng putih meluncur ke D3 Untuk menekan kuda Sehingga mencegah peon bebas hitam Di A4 maju Karena punya beban melindungi kuda Lalu hitam berusaha memberi counter attack Dengan mendorong gajahnya ke G5 Untuk menekan peon bebas F6 Dan Dubov mengamankan peon ini Dengan mendorongnya ke F7 Gajah E7 Benteng E3 Untuk memantau peta E7 Yang terdapat gajah Lalu benteng hitam Maju ke D6 Untuk menekan gajah Dan gajah putih menghindar ke C7 Menekan benteng Sekaligus mengincar peta F4 Yang bisa digunakan untuk menuju peta penting H6 Guna mengamankan peta F8 Untuk promosi peon Setelah benteng hitam menghindar ke D7 Balik menekan gajah Gajah putih langsung mengamankan diri ke F4 Untuk menuju peta penting H6 Yang ideal untuk mengontrol peta F8 Posisi hitam memang sudah tertekan Benteng pukul gajah D5 Sehingga peon F7 Kehilangan perlindungan Memang bisa diharapkan Mencegah peon F7 ini promosi Tapi putih juga akan tetap unggul Dalam permainan aslinya Hitam melangkah Raja G7 Dan disinilah ada penyelesaian Yang indah oleh Dubov Untuk memperoleh kemenangan Silahkan para pecinta catur Menebak langkah putih terbaik Sehingga pertahanan hitam jadi rapuh Oke bagi yang sudah mendapat jawaban Mari kita cocokkan Disini Dubov mengorbankan pentingnya Untuk pukul gajah E7 Dengan ide gajah meluncur ke H6 Untuk menyukseskan peon F7 promosi Maka dari itu hitam tidak menerima Pengorbanan penting Dan mencoba memberi counter attack Dengan kuda D4 skat Dan setelah raja menghindar ke F2 Putih menyerah Bagi yang ingin analisa lebih detail Bisa tetap disini Bila hitam berusaha memperkuat sayap raja Dengan kuda ke F5 Tentu benteng hitam akan jatuh Dan bila benteng pukul benteng E7 Putih bisa merespon dengan gajah H6 skat Untuk mengemankan beta F8 Setelah raja pukul gajah H6 Pion F8 dan promosi jadi menteri skat Benteng G7 Benteng H8 skat Benteng H7 Menteri pukul kuda D4 Putih sangat unggul dan tentu menang dengan mudah Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik dari pecatur muda berbaga Daniel Dubov Saat menghadapi Ruslan Pono Mariov Pada turnamen video cup Tanggal 16 Agustus 2013 Yang diwarnai dengan pengorbanan benteng Untuk menyukseskan promosi pion Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan-ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa Tengah Tengah Tengah